hai 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 Oke halo bro semua kembali lagi di channel AA garasi mobil terima kasih sebelumnya buat broku yang sudah subscribe yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya semoga bro semua dalam keadaan sehat dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan semua urusannya dan buat broku yang belum subscribe silakan subscribe dulu biar hingga ketikalan info terbaru mobil bekas yang berkualitas dari AA garasi mobil kali ini ada unit Honda ya Honda Brio Satya tahun 2019 tipenya e ya untuk warnanya sendiri dia merah untuk platnya dia DK Bali pacak masih lama ya sampai bulan 2 tahun depan untuk perpanjangannya dia tahun 2025 jadi masih lama semua untuk siapa yang minat dengan siapa saja yang minat dengan unit ini silahkan ya hubungi nanti GWA detail-detailnya saya cantumin semua di dalam video ini Oke ini mobil siap pakai semua pajaknya utuh ya pajaknya sudah baru kita lihatin dari lampu depannya dulu ya untuk lampu di depan dia masih bening semua masih bagus masih oke dibawah ada lampu foglumnya juga masih penting ya namanya aja tahun muda ya kalau mobil-mobili tahun muda itu pastinya masih bagus terawat untuk dia grill-nya solid wing face ya kalau istilahnya di Honda itu untuk lampu kiri juga masih oke masih bening di bawah untuk body-body pemper-memper masuk semua cap-capnya masih rapat semua ya nih masih presisi enggak ada yang bekas-bekas nabrak ataupun kuret-kuret itu enggak ada ya masih bagus untuk kaca depan dia masih oke semua enggak ada rata-rata dia juga pakai kaca film ya operoptik kaca filmnya gelap sekali ini bagus jadi untuk keadaan di dalam itu enggak panas ya kalau kena sinar matahari untuk banyak sendiri dia pakai bahan atik les ya untuk profil bannya ini 17565 R14 dia juga masih tebel ya kebanyakan velg velg-velgnya masih upi semua dia pakai velg elah ya untuk body body bagian kanan juga masih utuh ini yang tipe Satya tahun 2019 sudah dapat ini ya Chrome di bagian handle pintu untuk talang air juga berwarna hitam ya sangat sporty sekali kaca film bagian kanan juga gelap kita cek ke bagian belakang ya oke prio Satya itek untuk lampu belakang dia masih bening semua masih bagus oke ya ketepnya ini semuanya masih rata semua masih rapat masih oke enggak pernah terjadi kecelakaan terponasi deng Hai ya untuk kaca film belakang dia pakai mv-cool ya bagian kiri juga masih oke atap-atapnya karet-karetnya masuk semuanya ini masih bagus oke ya Hai keadaan dari belakang Hai kebanyanya dia keempatannya masih tebel semua ya masih tebel semua enggak usah ganti lagi udah siap pakai mobilnya lanjut kita cek bagian kelem sebagian interior ya Ayo kita cek dulu untuk bagian door trim untuk door trimnya dia nuansanya kuton ya berwarna beach dan warna hitam untuk disini dia pengaturannya lengkap semua unlock for lock electric mirror ya cuman electric redirectnya belum untuk lampu speaker door pocket lengkap semua untuk sealer sealernya juga masih utuh semua ya dari pabrikan enggak ada yang bekas-bekas laka ataupun accident di bagian sealernya karet-karetnya juga nah ini engselnya ya baut-bautnya enggak pernah dicopot sama sekali masih asli original dari baru oke ya dari ininya juga nih karet-karet yang ini masuk oke semua untuk joknya dia sudah pakai cover ya covernya kulit ada yesen warna hitam dan merah Oke ini untuk kilometernya 12.000 ya masih rendah sekali untuk tahun 2019 setir-setirnya kulit-kulit sirupnya juga masih utuh ya masih bagus di sini untuk pengaturan power steeringnya lengkap untuk head unit dia masih seperti ini masih belum audio yang touchscreen itu ya kalau karena ini tiba saat ya ini bawa dari barunya dulu enggak diganti sama sekali kondisi dashboard untuk masuk itu semua dapat SRS bag ya lengkap di setirnya juga sudah dapat SRS bag untuk transmisinya dia manual ya lima speed masih enak handrem di sini untuk aslinya sudah digital ya sejak tahun 2017 akhir itu masih bryo sudah digital untuk sunfaser ya lampu dynad view juga lampu sunfaser bagian kiri untuk lampu dalam ya hidup normal ya oke mantap semua lanjut kita cek ke bagian baris yang kedua ya oke lanjut kita masuk ke bagian dan dalamnya 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 untuk door trim dia sama halnya dengan yang di depan tuton warna beige dan hitam untuk sealer-sealer karet-karetnya masih presisi ya masih bagus sealant-sealantnya pabrikan dari hondanya masih utuh semua masih ada ya jadi mobilnya ini terawat enggak pernah terjadi asiden di bagian kanan yang belakang yang belakang oke ya nih Hai lanjut kita masuk ke bagian dalam di dalam sini oke ini ini ke layout dari bagian dashboardnya nah oke ya lampunya tadi untuk pelang-pelangnya masih bersih masih utuh masih bagus enggak dan udah sama sekali nih ya dapet oke juga untuk akomodasi lumayan karena ini jokinya saya mundurin mentok sekali jadi mentok banget ya saya tingginya 172 oke lanjut kita cek ke bagian bagasi ya oke kita lanjut ke bagian bagasinya ya kita buka aja untuk bagasi dia sudah pembukanya ini sudah elektrik ya ini sudah pakai enggak pakai apa namanya tuh cukit sudah elektrik Hai untuk bagasi Hai untuk bagasi kondisi ya kita detail aja nih silat-silat masih rapat masih ada ya silat-silat dari pabrik menandakan mobil ini enggak pernah terjadi kecelakaan otomatis dan enggak pernah dibungkar silat-silatnya juga masih oke semuanya masih bagus nih silat-silat pabrikannya masih utuh oke ya oke ya silat-silatnya masih bagus semua karet-karet masuk ke semua ya ini bagasi dan saya harap lengkap semua pulkit-pulkit lengkap ya mantap lanjut kita tutup aja untuk mesinnya sendiri dia berkapasitas 1200 CC ya empat silinder jadi untuk getaran mesin yang empat silinder itu enggak terlalu bergetar banget ya beda dengan yang tiga silinder jadi sangat halus sekali untuk mesinnya untuk rem depan dia sudah cakram karena ada PS di bagian sini untuk kondisi mesin kap-kap mesinnya rangka-rangkanya masuk utuh semua ya ini siling-silingnya masuk utuh semuanya siling-siling dari pabrikan menandakan mobil ini tidak pernah terjadi kecelakaan ataupun accident untuk kakinya juga masih banyak sekali untuk mesin itu masih itu ya oke dapat masih ada stikernya seperti ini juga oke untuk mesin dia sudah didetailing jadi kondisinya sangat bersih sekali sudah tinggal pakai aja ya nanti kita tutup Oke jadi ini dia Honda Brio Satya tipe E tahun 2019 untuk warnanya merah ya untuk detail tadi sudah lengkap saya jelasin surat-surat lengkap semua tinggal pakai aja nggak ada minus sama sekali untuk harganya 155 juta ya bisa kredit bisa tuh pertambah juga ya terus di belakang sini ada katana tahun 2000 tahun tahun 1990 ini harganya 37 juta ya katana warna hitam tahun 1990 Hai Oke terus disini ada juga Nissan Juke tahun 2012 Hai transmisi CVT ya CVT ekstronik Hai 2012 harganya 139 juta nego warnanya abu-abu suratnya masih lengkap semua ya ini sudah terima-terima atas nama ya ini sudah di sini Honda Brio Hai di sini Avanza PG tahun 2021 yang ada edisi 50 tahun ya 20 tahun Toyota jadi ini juga terbilang mobilnya langkah karena ada stiker itu tadi ini harganya 199 juta nego manual ya Hai kondisi siap pakai semua Hai kondisi siap pakai semua Hai masih bagus ya warnanya hitam untuk kilometer dia masih 15.000 ya sedikit banget Hai terus ini ya Suzuki R3 GL tahun 2014 manual warnanya merah latas KM-150 juta Neko bisa kredit di sini semua unitnya bisa kredit ya di sana ada Aila juga tuh Aila Hai Aila X algen manual tahun 2014 ya kalau ini artinya 95 sudah terima kacap baru ya kondisinya masih bagus semua tinggal pakai aja ya gak ada minus oke disini semua nanti siapa yang minat bisa hubungi jwa 082 334 225 013 oke terima kasih yang sudah menonton video saya tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh